selamat menikmati Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman rumah, kantor, dan tempat umum pada pembelajaran 4 kita telah mendengarkan dongeng tentang bunga melati yang baik hati teman-teman bisa bermain peran dalam dongeng bunga melati yang baik hati dalam bermain peran dibutuhkan kerjasama antar kelompok sehingga terjadi kekompakan dan peran yang sesuai dengan dongeng yang ada pesan yang terkandung pada dongeng bunga melati yang baik hati yang pertama kita tidak boleh iri kepada orang lain yang kedua kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita yang ketiga kita harus meminta maaf jika melakukan kesalahan salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur Dayu mengerjakan soal tanpa menyontek mari kita lihat beberapa contoh soal yang dikerjakan oleh Dayu Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir ia meletakkannya pada kantong plastik berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti 500 ditambah 610 sama dengan 1110 jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir teman-teman bagaimana jika kita balik tempat penyimpanan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau berapakah jumlah kacang merah Siti dan Dayu coba kita selesaikan teman-teman 610 ditambah 500 sama dengan 1110 jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap yaitu 1110 butir ternyata 500 ditambah 610 hasilnya sama dengan 610 ditambah 500 jadi pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran bagaimana teman-teman sampai sini apakah ada yang belum paham oh sudah paham semua ya teman-teman oh iya teman-teman ada tantangan buat teman-teman yaitu mengerjakan buku paket tematik halaman 40 sampai 42 hanya 2 soal saja selamat mengerjakan teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan teman-teman